Rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada Pemilu 2024-nya akan datang, urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada sosdara di Rakernasin. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Pertama, Anies Rasid Baswedan. Hai kawan-kawan channel Kuliah Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Ada satu hal yang menarik yang bisa kita bahas tentang isu politik hari-hari ini, yakni masih biasanya sikap partai-partai politik dalam menentukan calon Presiden 2024. Kendati secara survei, nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto terus-menerus masuk pada angka 3 besar capres saat ini, tetapi semua partai masih belum memutuskan secara gamblang nama yang akan mereka sodorkan. Proses ini yang akhirnya harus kita lihat dan kita tunggu. Apakah partai politik akan mengikuti kehendak rakyat atau justru partai politik melawan kehendak rakyat? Simak video selengkapnya. Momen pemilu 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena berkaca dari tahun 2019 yang cukup menciptakan segregasi sosial di kalangan masyarakat. Pemilu pada tahun 2024 ini mungkin akan cukup fair dan positif secara permainan bagi masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari ramainya nama-nama calon Presiden yang secara konsisten hanya diduduki oleh 3 nama kuat itu. Artinya, publik sedari awal punya waktu untuk membuat keputusan dan tidak lagi diombang-ambingkan oleh partai politik untuk dipaksa memilih calon Presiden yang diusungnya. Nama yang sekarang ini kuat adalah nama Anies Baswedan dan Ganjar dan itu yang potensial membuat damai Pilpres 2004 atau justru keruh. Kenapa? Simak video selengkapnya. Inilah komitmen partai Nasdem untuk memberikan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan. Ini juga menunjukkan bahwa partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya. Kita tentu berkinginan ada kesempatan yang adil, yang setara bagi semuanya. Tidak hanya pada ketua umum-ketua umum partai politik, kepala daerah, atau para menteri untuk menjadi seorang capres. Saudara-saudara, hadirin saya muliakan. Raker Nas ini adalah ajang penungguhan kembali politik kebangsaan dari partai Nasdem. Sebuah garis politik yang telah menjadi komitmen sejak awal kita mendirikan partai ini. Kita harus menyadarin bahwa kompetisi dalam pemilu adalah sebuah kenistayaan dan itu hanyalah kompetisi yang akan berulang setiap lima tahun sekali. Yang lebih penting daripada itu adalah menjaga keterlangsungan dan eksistensi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, di atas urusan pemilu ada politik kebangsaan. Politik yang mengutamakan kepentingan, kepentingan bangsa yang harus berada di atas kepentingan kelompok politik. Kita tahu, Anies Baswedan dan Ganjar adalah figur politik yang memiliki latar belakang pemilih yang berbeda. Nama Anies Baswedan, kendati luar biasa secara figur dan politiknya, juga memiliki satu kelemahan dalam konteks tipologi pemilih. Yakni, kelompok Nahdihin yang potensial tidak akan mendukung dia karena momen Pilgub 2017 di mana Anies Baswedan didukung oleh kelompok Islam Kanan, sebut saja HTI dan FPI, dalam proses pemenangan gubernur pada tahun 2017. Kendati kita bisa sebut bahwa Anies pada saat itu sebetulnya adalah korban dari suasana politik yang sudah memanas di Jakarta. Di sisi lain, Ganjar Pranowo adalah tokoh kuat yang mendapat dukungan di Jawa Tengah. Akan tetapi, nama Ganjar Pranowo juga tidak lepas dari sinisme publik yang disebabkan oleh aura PDIP-nya yang saat ini mengalami penilaian buruk di publik. Kendati Ganjar juga hanyalah kader atau petugas partai dari PDIP dan bukan representasi dari PDIP. Dari dua hal ini, akhirnya kita bisa persepsikan ada irisan pada pendukung dua figur ini yang satu sama lain berkebalikan. Orang yang tidak suka Anies adalah pendukung Ganjar yakni kelompok Nahdihin, Muhammadiyat, dan lain-lain. Orang yang tidak mendukung Ganjar adalah kelompok-kelompok FPI, HTI, Islam Kanan yang kesal dengan PDIP atau kepemimpinan Jokowi sehingga Ganjar menjadi korban dan terjebak di situ. Dari dua hal itu kan, kita sebetulnya bisa membayangkan bahwa menggambungkan dua tokoh politik ini akan menjadi baik jika proses komunikasi ke publik untuk memaknai fenomena Anies dan Ganjar selesai. Tetapi akan menjadi buruk jika proses pemaknaan ke publik tidak dilakukan oleh partai pengusung kedua tokoh ini. Kenapa? Karena pendukung Anies, Baswedan, dan Ganjar ibarat air dan minyak yang cukup susah untuk dipersatukan. Hal ini yang harus cepat dibaca oleh partai-partai besar yang ingin mengusung mereka ke depan. Dari itulah saya mencoba membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan hal mana Raker Nas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh partai Kedua Muhammad Andika Perkasa Ketiga Ganjar Prano Hal ini mungkin cukup berat bagai partai Nasdem yang digadang-gadang oleh publik untuk mencalonkan Anies Baswedan di pemilu 2024. Karena partai Nasdem akan berhadapan dengan dua hal yang tidak menguntungkan jika tidak mengambil keputusan tegas dan menghadapi segala konsekuensi politiknya. Jika Nasdem mengusung Anies Baswedan kemungkinan Nasdem akan mengalami keuntungan yang signifikan dari publik yaitu penambahan suara yang banyak. Akan tetapi jika Nasdem tidak mendukung Anies Baswedan kekecewaan publik terhadap partai Nasdem akan sangat berdampak bagi partai Nasdem karena arus dukungan publik terhadap Anies Baswedan cukup kuat dan itu berbahaya untuk kepentingan jangka panjang partai Nasdem dengan gerakan restorasinya. Menurut admin sendiri Nasdem ada di posisi yang bagus untuk memutuskan Anies Baswedan dan Ganjar Prano untuk digabungkan menjadi Capres dan Cawapres dengan seluruh konsekuensi-konsekuensinya. Karena dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini telah menyebabkan perubahan kesadaran publik tentang bagaimana memaknai sebuah pemimpin politik. Sehingga 2024 ini adalah momentum bagi sosok yang intelek seperti Anies Baswedan dan sosok yang birokratis seperti Ganjar untuk dijadikan sebagai pemimpin di tahun 2024. Bagaimana dengan oligarki sekarang? Motif oligarki adalah ekonomi dia tidak peduli dengan siapapun calonnya dan presidennya selama pemimpin itu mampu menciptakan iklim yang baik untuk ekonomi oligarki akan tetap mendukung. Bagaimana menurut kawan-kawan? Itu dulu video Kuliah Akal Sehat untuk kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe, kawan-kawan. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!